5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5 Kita masih belajar di tema 7, peristiwa dalam kehidupan Subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Sikap kepahlawanan dan patriotisme tidak hanya dibutuhkan dalam meraih cita-cita kemerdekaan bangsa Namun juga dibutuhkan dalam mengisi kemerdekaan adik-adik Jadi kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif Ingatlah sikap kepahlawanan dan patriotisme yang ditunjukkan oleh seorang guru Manfaat apa yang kamu rasakan terhadap sikap kepahlawanan dan patriotisme seorang guru Nah karena gurulah kamu bisa membaca, menulis dan berhitung Serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi adik-adik Kamu pun diarahkan untuk menguasai berbagai keterampilan Jadi guru itu termasuk salah satu pahlawan adik-adik Mereka memiliki jiwa kepahlawanan dan patriotisme Mereka membimbing adik-adik untuk bisa membaca, menulis dan berhitung Jadi kalian harus mengucapkan terima kasih atas jasa para guru kalian adik-adik Adik-adik bisakah kalian membayangkan jika guru itu tidak memiliki sikap kepahlawanan dan patriotisme Pasti kamu akan menjadi anak yang miskin ilmu dan miskin keterampilan Kamu akan tumbuh menjadi generasi yang tertinggal Guru merupakan pahlawan masa kini bagi kita Kita harus menghargai jasa-jasanya adik-adik Berbagai peristiwa dari penjajahan, pergerakan dan kebangkitan nasional Proklamasi kemerdekaan dan usaha mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara Telah melahirkan banyak pejuang dan pahlawan bagi bangsa kita Nah jasa mereka begitu besar adik-adik Kita pun harus terus juga bisa menghargai mereka Bagaimana caranya mari kita baca bacaan berikut ini adik-adik Disini ada bacaan yang berjudul menghargai jasa para pahlawan Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawan adik-adik Nah kata-kata ini biasanya itu tertulis di makam-makam pahlawan adik-adik Jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawan Pepatah ini mengingatkan kita untuk selalu menghargai jasa para pahlawan Para pahlawan itu telah berjuang dengan mengorbankan harta Lalu mengorbankan benda, jiwa, bahkan nyawanya untuk meraih kemerdekaan Seperti yang sekarang ini kita nikmati Berkat pengorbanan dan pengabdian dari para pahlawan adik-adik Bangsa kita itu bisa terlepas dari penjajahan Dan menjadi negara yang merdeka, bebas, dan berdaulat Jadi kita perlu menghargai jasa para pahlawan adik-adik Nah kini kamu sebagai putra-putri penerus bangsa Mempunyai tugas meneruskan cita-cita para pahlawan Kamu berkewajiban melanjutkan perjuangan pahlawan Sebagai pahlawan pembangunan Mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera Aman, damai, tertib, tentram, dan bahagia Dengan demikian kamu telah turut menghargai Jasa para pahlawan yang sudah berjuang untuk kita semua adik-adik Untuk menjadi pahlawan pembangunan Kamu dapat menerapkan nilai-nilai kepahlawanan Yang telah ditunjukkan oleh para pahlawan kita yang dulu Berikut nilai-nilai kepahlawanan Yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-harimu Nah disini yang pertama adalah Mau rela berkorban Adik-adik bisa sikap rela berkorban ini Adik-adik kalian lakukan dalam kehidupan sekalian sehari-hari Sikap rela berkorban adalah sikap yang lebih mementingkan Kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi kita Nah sikap rela berkorban ini dapat dibiasakan Di lingkungan rumah, keluarga, dan masyarakat Kita itu harus peduli ya kepada orang lain Mau membantu orang lain Itu adalah contoh dari sikap-sikap kepahlawanan Yang bisa kita lakukan Yaitu dengan rela berkorban Yang kedua adalah dengan berjiwa besar Berjiwa besar adalah sikap yang mau menerima Segala yang terjadi dengan sabar dan ikhlas Berjiwa besar itu dapat diwujudkan Dengan mau menerima kekalahan dengan ikhlas Meminta maaf dan memberi maaf Jadi adik-adik kalian bisa tunjukkan juga Sikap kepahlawanan kalian Dengan berjiwa besar Kalau kalian sedang bermain Misalnya kalah ya Kalian harus menerima dengan ikhlas Mengikuti lomba kalian kalah Ya terima itu dengan ikhlas Dengan berjiwa besar Lalu kalian ketika berbuat salah Harus berani meminta maaf Itu berjiwa besar Lalu memberikan maaf Itu juga berjiwa besar Nah itu tadi contoh-contoh sikap Yang menunjukkan sikap kepahlawanan Yang bisa kita lakukan Dalam kehidupan kita sehari-hari Adik-adik Nah disini kita akan membuat Peta pemikiran dari bacaan Cara menghargai jasa pahlawan tadi Nah cara menghargai jasa para pahlawan Itu yang pertama adalah Lebih mementingkan kepentingan bersama Di atas kepentingan kita sendiri ya Di atas kepentingan pribadi Lalu kepeduli kepada orang lain Mau menerima segala yang terjadi Dengan penuh kesabaran dan keikhlasan Mau menerima kekalahan dengan ikhlas Meminta maaf dan memberi maaf Nah ini cara menghargai jasa para pahlawan kita Nah adik-adik Ayo kita belajar dari sebuah masalah Disini nanti akan disajikan sebuah masalah Dan kita akan mencari solusi Atau mencari saran yang tepat dari masalah tersebut Yang pertama bel tanda masuk berbunyi Semua siswa masuk ke kelas Ketika akan masuk Ya ketika akan masuk ke kelas Tidak sengaja Bambang itu menginjak kakinya Heru Bambang minta maaf kepada Heru Tetapi Heru justru memarahi Bambang Heru menganggap Bambang ini sengaja menginjak kakinya Persoalan sepele tersebut menjadi besar Nah menurut adik-adik Jika kalian menjadi Heru Tindakan apakah yang akan kamu lakukan kepada Bambang adik-adik Nah kalau kalian jadi Heru Heru tadi kan marah-marah ya Nah seharusnya apa? Ya jika kita jadi Heru Sebaiknya kita memaafkan Apa yang dilakukan oleh Bambang Karena hal itu juga tidak sengaja Bukannya malah marah-marah ya adik-adik ya Lalu jika kamu menjadi Bambang ya adik-adik Tindakan apakah yang kamu lakukan kepada Heru Ya harus berani meminta maaf ya Dan menjelaskan bahwa yang telah kamu lakukan itu Tidak sengaja Ya kalau kalian berbuat salah harus berani meminta maaf Sekarang permasalahan yang kedua Di kelasmu itu sering diadakan ulangan harian Pernahkah kamu mendapat nilai yang kamu harapkan Dan nilai yang tidak kamu harapkan Misalnya kamu mengharapkan nilai 100 Kamu dapat 100 Lalu kamu mengharapkan nilai 100 Malah dapat 50 misalnya Nah pasti pernah ya adik-adik ya seperti itu Bagaimana sikapmu ketika mendapat nilai yang sesuai dengan harapanmu Nah sikap kalian seharusnya bagaimana? Ya pastinya sangat senang ya adik-adik ya Tapi disini kalian tidak boleh sombong Dan kalian harus mempertahankan nilai kalian Bahkan harus meningkatkannya Tetapi disini bagaimana sikapmu Jika ketika mendapat nilai yang tidak sesuai dengan harapan kalian Atau nilainya jelek adik-adik Nah kalian harus bagaimana? Ya masih bersyukur Lalu kalian harus berlajar Ya harus belajar Lebih giat Agar mendapatkan nilai yang memuaskan Di lain kesempatan nanti Di ulangan harian berikutnya Jadi jangan putus asa adik-adik Jangan menyerah ya Berikutnya adik-adik Di kelasmu akan diadakan ulangan Kamu ingin mendapat nilai bagus Karena itu kamu pun belajar dengan tekun Bagaimana sikapmu saat menghadapi ulangan Dan apa alasannya? Nah sikap kalian harus bagaimana? Ya tenang dan berkonsentrasi Kalian tidak mengganggu orang lain Karena disini kalau tenang dan konsentrasi Kita bisa mengerjakan dengan baik adik-adik Lalu jika ada temanmu yang meminta jawabanmu Apakah kamu rela memberikannya? Mengapa demikian? Tentunya tidak rela ya adik-adik ya Karena apa? Itu perbuatan yang tidak baik Kalian harus menegur dia Supaya tidak menyontek Dan menasehati dia Yang minta jawaban ini Agar lebih giat belajar lagi Supaya dia tidak meminta jawaban Kepada temannya Karena ulangan itu kan mengukur Kemampuan kita Jadi adik-adik Oh kemampuan aku Belajar sampai disini Kalian akan tahu Dari nilai ulangan harian kalian Adik-adik Jadi kalau ada teman-teman kalian Yang meminta jawaban Saat ulangan Jangan diberitahu Adik-adik Sikap yang juga mencerminkan Nilai-nilai kepahlawanan Adalah cinta tanah air Nah sikap cinta tanah air ini Dapat diwujudkan dengan berbagai cara Salah satunya Mengembangkan dan melestaradikan Budaya bangsa Unsur budaya bangsa yang telah kamu pelajari Dan kamu kembangkan adalah Tentang seni lukis daerah Pada pembelajaran sebelumnya Sudah Kak Citra jelaskan Nah pada pembelajaran itu Kita sudah belajar mengenai Pengertian Ciri Contoh Bahkan kamu telah mencoba Menerapkannya Dengan memadukannya Kedalam surat undangan Sekarang kalian bisa membuat Karya seni lukis daerah Berupa gambar kesenian Yang berasal dari suku bangsa Atau dari daerah kalian sendiri Sendiri adik-adik Disini ada contoh nih Beberapa gambar ya Dari berbagai daerah nih ya Yang bisa kalian gambar nih Misalnya disini ya Ada Tarian Lalu ada Reok Ponorogo Ada wayang dari Jawa Tengah ya Kalian bisa melukis Di buku gambar kalian Lukisan-lukisan tentang Budaya daerah kalian masing-masing Ini contohnya saja Nah lukisan-lukisan tersebut Hanya sebagian dari karya Yang menggambarkan Keaneka ragaman kesenian Yang ada di Indonesia Ayo kalian juga bisa loh Membuat lukisan Kesenian lainnya Buat sebagus mungkin ya adik-adik Demikian tadi adik-adik Pembahasan kita di tema 7 Subtema 3 Pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini Bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi Di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi